Kenalkan, nama saya JKS Demolimu, BPD, guru SMA Negeri 1 Raja 4. Setelah melihat tayangan tadi itu untuk memotivasi bagi kami guru, yaitu siswa dengan menonton apa yang sudah tayangan tadi, itu untuk motivasi siswa agar ke depan, walaupun dengan perjuangan, suka duka untuk meraih mimpinya, dengan capaian tersebut mereka bisa termotivasi ke depannya, bisa meraih apa yang mereka cita-citakan. Semoga tayangan ini sangat bermanfaat bagi siswa SMA Negeri 1 Raja 4, kami sangat senang untuk melihatnya dan untuk bisa ke depannya bisa lebih baik. Awal di tanah ini, mulai tentukan arah, SMA Negeri 1 Raja 5. SMA Negeri 1 Raja 5. Jadi untuk penonton saya, dengan malam hari terakhir ini, saya sudah menonton 6 kali, dan saya menonton 6 kali. Dan ini sangat cantik kepada keperkayaan, dan saya terima kasih, kursinya penuh, yang menonton penuh, dan sayangnya di malam terakhir, karena setelah itu besok dulu akan lanjut lagi ke... lanjut ke Kaimana. Jadi yang lain-lain paling cuma pendengar cerita dari yang sudah menonton di sini. film ini saya sudah bilang ke Sentra Dara, betul-betul waktu ini dari Bagaimana, begitu lalu betul kalau dari Tentara. ada percintaan, ada percintaan, ada percintaan, ada percintaan, ada percintaan, ada percintaan, tapi saya sendiri masih berdiri di sini. hidup itu bisa kita rewati, ya. Setelah itu menjadi Tentara, ada tugas operasi, beratkan pengugasan, tapi Alhamdulillah sampai detik ini, saya pun masih berdiri di sini, ya. Sampai jadi kemarin kemudian, bila jambat, dan itu suatu berkat buat saya sendiri, Tuhan yang menguasa. Sekolah lagi, terima kasih, di sini sebetul atas film ini semoga bisa memberikan motivasi, memberikan semangat bagi seluruh warga, Rusia, Papua, ya. Rusia, Papua. Film dan penguatannya termasuk krunya seluruhnya dari pangkuan, ya. Kami pun dari Raja Pak, mengucapkan terima kasih untuk mengatakan kita, bersama kru film, yang sudah memberikan, membuat film yang luar biasa, bisa memberikan motivasi untuk seluruh masyarakat terdampak, dan semoga film ini sukses semakin berbeda hari, di depan di seluruh Indonesia. Sudah selalu, Pak Pak Lema, sudah selalu kru film, dan kiranya Tuhan membantu kita semua, kita semua. Kasuh hari. Hai! Tapi dari BDSI, tadi kami selesai untuk dalam lakukan time movie, secara kesempatan untuk film ini, sangat bagus dan sangat mengatasi untuk anak-anak muda, untuk mencapai miti mereka, di dunia. Terima kasih untuk semua itu, sudah merejikan film yang bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Sukses selalu, terima kasih. Terima kasih. Saya, kebisi Elisabeth Mamraslar. Saya, Fatma Mutimayor. Di sini, film dari Tuhan Kebun ini, sangat membuat motivasi, membuat kita terharu. Dari ini, kesan dan pesan itu, adalah senang. Teruslah senang. Terima kasih. Saya, Ayahmi Mamrasar, saya menyimak daripada film Taklukan Mimpi. Yang pertama, saya bangga, saya senang, dan saya juga terharu dengan film tersebut. Karena saya senang, film tersebut memberikan motivasi kepada kami orang tua, dan juga anak-anak muda Papua, untuk mencari kebanitannya. Saya, Nabila Ognasba, dari SMA Negeri Saturaja Ampat. Kami tadi telah menonton film Taklukan Mimpi. Dari sini, memberikan pelajaran bahwa kami sebagai siswa, harus bisa mengejar mimpi-mimpi kita, cita-cita-cita. Dan film ini memberikan banyak sekali motivasi buat saya pribadi, dan teman-teman saya, yang setelah dari SMA ini, kita akan melanjutkan pendidikan kita, entah itu KPNI, maupun Ognis. Ini sangat mempunyai kasih kita untuk ke depan, untuk semangat belajar, dan berjuang, dan membahagiakan orang tua, dan bisa membahagiakan musa dan bangsa, dan bisa membahagakan sekolah kita. Saya, Nabila Ognasba, saya dari SMA 14 Raja Ampat. Tanggapan saya, mencari film Taklukan Mimpi ini, menurut saya film ini sangat memotivasi dan mimpi keberadaan saya, di mana seorang anak, kiri-mimpi, ekonomi dengan terbatas, mencapai mimpi ini. Dia tidak hanya bermimpi, tapi dia menatuhkan mimpi tersebut dengan tersekerah. Klaim Taklukan Mimpi ini membuat kita, terutama para siswa-siswa, memberikan motivasi bagaimana kalau kita sebagai siswa untuk memperjuangkan cita-cita kita, meskipun kita tidak mampu, kita yakin dan percaya, cita-cita yang kita cita-citakan bisa tercapai. Nama saya Ibu Sati Tama, S.B.D. dari S.M.A. 14 Raja Ampat. Tadi setelah menonton film Taklukan Mimpi, sangat memotivasi khususnya buat anak-anak, bahwa sekeras apapun hidup ini, hasilnya kita percaya bahwa proses tidak akan menjana hasilnya. Seperti tadi yang telah ditampilkan oleh film ini, bahwa mungkin awal dia menderita, tetapi akhirnya sangat membuangkan hasilnya. Terima kasih.